Intro Halo Lazio Dreamers Balik lagi sama gue Kabo di Youtube channelnya Dreamers Network ID Nah sekiranya nih Waduh sekiranya sudah mau ke penghujung Tahun 2020 nih Dan hari ini nih ya kan Aku mengundang seorang army Kita mau ngobrolin soal BTS Pencapaian-pencapaiannya di tahun 2020 Wah luar biasa banget ya Tapi nih Kayaknya kalau aku mengundang army yang udah garis keras Atau yang udah meletek Yang udah tau segalanya Tentang BTS Atau udah jadi army sekitar bertahun-tahun Kalau gak dari awal debut Kayaknya ataupun fanbase gitu kan Kayaknya udah biasa gitu Nah disini gue mengundang ada Vega Nah Vega ini adalah seorang army Yang berumur Berumur ya? Pake umur kan? Iya dong Aduh Jadi army tuh baru setahun sebenernya Dari tahun 2019 Itu gara-gara adanya Era comeback boy with love Iya Karena lagunya tuh kan Kayak ternyang banget ya Di otak Kayak om-om-omanya Iya kan? Om-om-om-omanya Iya kan? Perlu gue gerakin ini Jimin loh Jimin KW loh Gara-gara om-omanya itu Terus kayak hampir setiap hari Dengerin Jadi kepo Suka-suka-suka Yaudah Akhirnya jadi army Tapi dulu Masih denial juga Gak mau dibilang Jadi sebelumnya kamu bukan kepo pers Kamu bollywooders? Oh enggak Western Terus akhirnya Yaudah 2019 itu karena om-om-omai Jadi selesai kpop Dan dengerin BTS terus Tapi om-om-omainya gak? Om-omai minta pulsa Enggak Minta pulsa Ada beda jauh ya Jadi itulah yang akan kita kulit Dalam artian dengan pencapaian BTS Di tahun 2020 ini Kita tanya nih kepada Vega Kenapa dia jatuh cinta BTS yang di tahun 2020 ini Akhirnya sampai Jadi army banget nih ya Sekarang jadi suka kpop ya Iya Misalnya kpopnya fokus di BTS juga kan Itu something uniknya Akan kita bahas hari ini Tapi langsung aja kita obrolin Untuk fakta-fakta pertama BTS di tahun 2020 Pencapaiannya nih ya Nah langsung aja nih Dan yang pertama itu adalah Faktanya BTS ini menjadi Salah satu boy group Ataupun boy band Yang banyak didengarkan Nomor satu di Spotify Wow Luar biasa banget ya Itu pencapaian yang luar biasa banget Untuk BTS sendiri ini ya Dan yang nomor dua BTS pun mendominasi peringkat tahun ini Dengan memucapi banyak Car-car daftar musik lagu ya Seperti di Spotify Ataupun top stream K-pop song globally Ya banyak banget ya Banyak banget ya Kalau mau disebutin Kelamaan Tapi itu banyak banget Banyak banget ya Vika ini merupakan prestasi BTS Dan fakta ketiga juga ini Bahwa BTS ini membuat sejarah di chart Akhir tahun billboard katanya Kenapa tuh emang billboard? BTS pas liris Dynamite Itu minggu pertamanya itu Minggu pertama sama minggu dua Dua minggu berturut-turut itu Ada di posisi pertama Hot 100 Oke ini billboard loh Susah lah Susah Globally loh Globally gak bisa semua Oke, susah lah intinya ya kan Terus Bagu Ayu Ting-Ting gak pernah masuk situ kan Ataupun bedanya aja Mungkin Jujurlah badaku Oke Jadi luar biasa banget Dan fakta keempat nih Bahwa BTS ini Salah satu artis Korea Yang berhasil memasukkan namanya Dalam daftar tahunan Rolling Soon The Best 50 Best Song of 2020 Luar biasa Intinya kalo udah ngomongin chart lagu BTS ini selalu ada di Chart Chart yang tertingginya ya Teratasnya ya Dan lawannya tuh Bukan artis-artis Kpop aja ya Tapi lawannya adalah memang Artis-artis global Terutama Hollywood Yang Amerika Bener sekali Luar biasa banget nih Nah karena kamu adalah seorang BTS Yang baru meletek lah ya Di tahun 2019 Karena lagunya BTS Boy With Love Boy With In Love atau Boy With Love Boy With Love Boy With Love Menjilat musik ini nih Apa nih Karena musiknya Apakah karena memang The brand yang sudah dia buat Sampai membuat kamu nih Seorang Vega yang Tadinya denial about Kpop Akhirnya menjilat mudahnya sendiri Dan akhirnya nyatuh cinta dengan BTS Asik Gimana? Kalau menurut aku pribadi Mungkin Karena pertama mungkin lagu ya Terus Lirik lagunya mereka tuh yang Banyak banget ngebawa soal Sosial Kehidupan sosial gitu Dari album-album terdahulunya Terdahulunya Nggak cuma album-album Album yang sekarang ini Terus Apalagi Di Agustus kemarin Dia baru juga ngeluarin Dynamite kan Yang dimana tuh kayak Lagu yang Meldak Meldak banget Karena judulnya Dynamite kan Betul Dan jadinya meledak banget Itu tuh lagu yang Nama adalah doa ya? Iya betul Easy listening lah ya? Iya easy listening Pertama terus Lagu itu tuh emang gak direncanain awalnya Awalnya gak direncanain Bukan lagu harap kan? Bukan Kan kayak anak-anak yang tidak direncanakan Lagu yang gak direncanain Mungkin karena emang lagi pandemi kayak gini kak Di Covid Terus mereka kepikiran kayak Mau nyendengin hati ARMY Dan semua orang di seluruh dunia Kayak Bukan daripada sih Pasti semua orang sedih seluruh dunia Karena Pandemi yang kayak gini Akhirnya Butuh hiburan Akhirnya mereka bikin lagu ya Ya Cheer up ini ya Si Dynamite ini ya Bikin semangat Dan Happy Apalagi yang pas banget tuh Aku kemaren kembak banget ya BTS dengan Ghost Apa? Kemback terakhirnya BTS Life goes on Life goes on That's right Itu kan juga tentang pandemi juga lah Betapa kangennya BTS dengan para ARMY gitu Secara tatap matai luar biasa Intinya dari kamu nih yang Cuping nya Cuping nya Bukan cuping kpop lah sebelumnya Masuk ya lagu kayak BTS ini ya Di tahun 2020 Pertamanya tuh gak masuk kak Kan kenapa masuk? Berisik Aku pernah nyatain BTS Lagunya berisik Terus akhirnya yaudah Menjelat-jelat sendiri Akhirnya jadi ARMY Hahaha Ketelen ya Tapi lagu yang paling kamu suka apa sih? Pasti kamu dengerin lagu-lagu yang sebelumnya kan? Mungkin Magic Shop Terus Hana Dulcet tuh juga Karena liriknya Kalau yang Hana Dulcet tuh Liriknya sih Kalau Magic Shop? Magic Mungkin sebenernya hampir Aku suka BTS tuh karena liriknya Sama lagunya Magic Shop itu yang mendalam ya? Iya betul Oke siap Nah Faktor selanjutnya nih Tadi kan udah ada 4 ya 1,2,3,4 Sekarang yang kelima nih Bahwa BTS menempati Peringkat pertama Dengan video musik Dynamite Yang tadi udah kita bicara dulu ya Musik yang boom banget nih Dari 10 video musik Pusisi kore yang paling banyak Ditonton di Youtube Yang dirilis pada tahun 2020 ini Wow Sudah pasti Itu udah pasti BTS ya Apalagi banyak banget pencapaian yang Dari Youtube ini Dari misalkan MV tercepat juga Menembus Berapa ratus juta Dan main-main itu udah Dilahap semua sama BTS Apa sih buat ARMY ini bisa sampai Mengejar itu gitu loh Dari viewersnya Apakah ini bentuk support juga dari ARMY ini? Iya Pastinya kalau support Itu udah pasti Karena kayak Kalau menurut aku pribadi ya Yang aku tahu tentang Bangtan tuh Sebenernya Bangtan tuh bikin lagu Bukan cuma buat untuk Ada di top chart Tapi emang Karena mereka malu Membuat dan menghibur orang lain Jadi makanya mereka Buat lagu-lagu itu Sampai akhirnya Yaudah dong Kita ARMY Ya kepikiran buat Mereka masih kayak timbal balik Kayak gitu Mereka dengan Streaming Terus Ikut-ikut donasi Kayak gitu Yang Akhirnya mereka Lagu-lagunya BTS Bisa bertahan terus Di chart Jadi just Just not Just for vote Atau just view Gitu kan Tapi mereka juga ikut mendonasi Atau bikin project Yang membantulah Dalam artian Menstabilkan dunia Wih Positif juga gitu loh Mantap-mantap Dan Foto selanjutnya yang ke-6 Jadi BTS itu tuh Menjadi salah satu Daftar 10 tokoh Visioner Tahun 2020 Pada tahun ini Luar biasa ya Apalagi kita tau juga Ini BTS Kalau gak salah Ini yang kedua kali ini ya Menjadi pembicara di VBB Betul banget ya Bener Mungkin Kalau dia di Jakarta Pembicara di PSBB Wah Betul Senang banget ya Ini ARMY Di PSBB Ditemuin BTS Aduh Ngayal aja lo Bo Kenapa nih Yang ngebuat mereka bisa Menjadi tokoh visioner Menurut kamu Kalau menurut aku Mungkin karma Itu lagi balik lagi Keliriknya mereka Terus mereka Gimana cara mereka Buat ngajarin ARMY Menjadi orang-orang yang positif Terus Ini menurut pendapat aku Ya iya iya Aku Kenal banget jadi positif Bukan Jadi positif banget Jadi positif covid kan? Engga Bukan Jadi positif hamil kan? Engga Kan habis online Engga Jangan lalu Apalagi kalo Jimin-Jimin buka Buka X Aduh aku habis online Gitu Coba gue Ternyata gue Ambil 6 months Kayak gitu ya Oke Karena Ya itu apa yang Mereka selalu bilang Di setiap Interview Terus kalimat-kalimat Positifnya dia Terus Di setiap liriknya dia juga Yang aku selalu ingat Sama Just be yourself Just be yourself Terus Di sidang PBB 2018 Yang Namjoon bilang No matter who you are Your skin color Ya itu aku selalu ingat itu No matter who you are Just be yourself Just be yourself Asik lah Oke Luar biasa banget ya Pencapaian memang BTS Di tahun 2020 ini Dan kita masuk ke fakta-fakta selanjutnya Tentang pencapaiannya dia ya Jadi ini BTS juga yang ketujuh Menjadi udutan pertama Grup Kpop Dan tagar Kpop Paling banyak diperbincangkan Di Twitter Indow Selamat tahun 2020 Ya iyalah Mungkin bisa dibilang Army terbesar Di dunia Indonesia termasuk ya Iya Streaming deh kalo gak salah Aku juga Kalo buka Twitter gitu Mas cloud Twitter Indonesia itu jadi Indonesia Army itu jadi Streaming terbanyak Nomor satu di dunia Wow Luar biasa Army Indonesia ya Sangat Army Bener-bener Dan juga nih fakta ke delapan juga Ini masuk juga ke fakta nomor tujuh sih Bahwa BTS memang masuk ke Sepuluh orang yang banyak dibicarakan di Twitter Bener-bener Digosipin di Twitter ya Digosipin semua di Twitter Sping banyak siapa sih Dari ke tujuh member ini Hampir semua Hampir semua tuh kayak Minta kan Salah satunya upload di Twitter Kita upload foto Itu tuh namanya langsung Trending topik aja udah Siapa tuh yang paling sering Teh Hume Oh paling paling sering tuh Teh Hume ya Sekarang lagi Teh Hume ya Karena dia akhir-akhir lagi Nge-upload tentang Vika Jadi kan banyak Photoshoot-photoshoot Kita udah di 20 majalah gitu kan Banyak yang cut versinya Teh Hume Di upload sama dia di Twitter Yudah akhirnya Bener-bener Bener-bener Kayaknya Teh Hume memanjakan sekali para Arwi Oh banget Bener banget Tapi apalagi sih Bisa dibilang prestasi-prestasi Yang belum kita ungkapkan tadi Ada lagi ga? Oh Life Goes On Jadi Ada di chat pertama juga Di minggu pertama For 200 Wow Ya biasa itu lagunya emang enak banget Ketika Enak banget Gitu lah Gak terlalu berisik Gak tau bikin yang gimana banget Kayak Dynamite kan cheer up banget Tapi ini bikin kita Tenang Kayak cheer down Di kamar Mungkin deh nih Terakhir deh Menurut kamu deh Apa sih Hope kamu nih sebagai Arwi nih Untuk BTS di tahun 2021? Harapannya mungkin Ya BTS bisa jadi lebih sukses Sukses lagi Apalagi Tahun depan kan BTS Katanya diundur ya Wambilnya ya Mungkin Itu aku gak mau bahas Karena terlalu sensitif Kalau mau bahas kayak gitu Pokoknya di tahun 2021 Aku berharap banget BTS bisa menang Nominasi Grammy Kan udah masuk ke nominasi Ya Tapi memenangkan Memenangkan Amin Karena itu tujuannya Yunggi Buat Sampai ke Grammy Sampai menang Amin Pokoknya Wish all the best for BTS Dan juga para ARMY Di tahun 2021 Semoga mungkin pandemi ini segera berakhir Jadi kita bisa nonton konser BTS Amin Doa yang Doa seluruh para ARMY Indonesia Ya kan Untuk bisa menyaksikan BTS datang ke Indonesia Untuk something apalah gitu kan Oke Kalau kayak gitu ya Kamu juga nih Vega Semoga kamu sukses terus Sehat terus Biar bisa support BTS Dan aku tunggu ARMY-ARMY juga Mungkin kalian punya hope juga Bisa komen langsung aja di bawah ini Dan pokoknya komen apapun Soal BTS Yang kamu tangkep di tahun 2020 Presa siapa aja Mungkin yang belum kita sampaikan Bisa kamu komen di bawah Atau apa yang kamu rasakan tentang BTS di 2020 Ataupun kamu kayak dia juga nih Salah satu korban jilat muda sendiri Yang berdua denial banget sama K-pop Dan akhirnya menjadi seorang ARMY Oke, kalau gitu saatnya kamu pamit dulu Pokoknya sukses buat kalian di tahun 2021 Sampai jumpa Jangan lupa untuk follow Instagram kita Di at Dreamers Radio Dan juga di Instagram apa At BoboPool Mungkin kamu gimana? Di at Vega... Vega MP Vega MP Dan juga pastinya Dengerin terus Dreamers Radio Di Dreamers.id Musik-musiknya Dan juga arti-artinya keren-keren banget Sampai jumpa Dan... Anjou Dadah